Selamat pagi anak-anak shalom semuanya Apa kabarnya hari ini Mister berharap anak-anak dalam keadaan sehat Tetap dalam perlindungan Tuhan Dan Mister berharap masih tetap antusias untuk belajar Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita Mari kita berdoa sejenak Doa dimulai Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Kami mau belajar Tuhan berkati anak-anakmu Berikan hikmat pengertian, pengetahuan Berkati keluarganya juga orang tua Yang mendampingi anak-anak Kami serahkan semua dalam tanganmu Sehingga pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik Dalam nama Yesus, amin Ya, hari ini hari Jumat tanggal 7 Agustus Kita akan belajar Yaitu, kalau minggu kemarin Hari yang lalu Mister kirimkan video tentang penjumlahan secara bersusun panjang dan penjumlahan secara bersusun pendek Hari ini juga kita akan membahas tentang cara pengurangan bersusun panjang dan pendek Ya, pengurangan bersusun panjang dan pendek Caranya sama Caranya sama Ya, caranya sama Seperti yang di bukunya halaman BBTB Buku BBTB-nya Itu ada di halaman 48 Ya Tentu ada di halaman 116 Nanti boleh diperhatikan Mister akan jelaskan dengan singkat Sesingkat-singkatnya Biar anak-anak bisa dapat mengerti Nah, perhatikan Perhatikan contoh yang Mister buat Di papan tulis Di hati anak-anaknya Perhatikan Caranya sama dengan Seperti penjumlahan bersusun panjang Pengurangan pun Caranya sama Nah, 432 Dikurang 121 Berarti Bersusun panjang 400 Dikurang 30 Dikurang 2 121 100 Dikurang 20 Dikurang 1 Mari kita kurangin Ya 2 dikurang 1 1 1 1 0 dikurang 0 0 3 dikurang 2 1 1 0 dikurang 0 0 ya Tulis 0 Perhatikan Terus 0 dikurang 0 0 4 dikurang 1 3 3 Jadi Hasilnya adalah 311 Nah Bersusun pendek juga sama Pengurangan bersusun pendek Perhatikan Contoh Yang Mister buat 432 432 Dikurang 121 Kurang 2 Dikurang 1 1 3 Dikurang 2 1 4 Dikurang 1 3 Nah Hasilnya Sama Perhatikan Baik Atas perhatiannya Terima kasih Tuhan memberkati Sampai jumpa